Empat tersangka korupsi pembangunan Jalan Suak Kandis Kabupaten Muaro Jambi tahun 2012, Hali Abi Direktur Kosambi Laksana Mandiri, Afid selaku kuasa pengguna anggaran di Dinas PU Provinsi Jambi, Yosia alias Bujang Direktur PT Kenradar Mulia Sejahtera, dan Widodo selaku PPTK. Terancam dakwaan primer pasal 2 ayat 1 dengan pidana penjara minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. Subsidiar pasal 3 dengan ancaman seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Kini Jaksa Penuntut Umum Kejati Jambi masih mempersiapkan dakwaan untuk mengantarkan Yosia CS ke pengadilan Tipikor Jambi. Dalam hasil audit, Jaksa menemukan kerugian negara yang dilakukan Yosia CS hingga 2,4 miliar rupiah. Saat ini 4 tersangka sudah ditahan Jaksa dan dijeploskan ke lapas kelas 2A Jambi. Penahanan telah berlangsung selama 4 hari. Sayangnya, kasus ini terkesan ditutupi pihak kepolisian. Karena kasus yang terjadi sejak 2012 baru dilakukan penindakan tahun ini. Untuk keempat tersangka Ali Abi, Insinyur Apit, Yosia Lesbujang, kasus tersebut yaitu tim JPU sedang menyempurnakan surat dakwaan untuk selanjutnya melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Tipikor Jambi. Para tersangka keempatnya saat ini ditahan di LP kelas 2A Jambi. terhitung sejak tanggal 15 November 2016 hingga hari ini masuk ke hari keempat.